Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih, malam hari ini mari menutup hari bersama Tuhan. Ada saatnya kita harus berjuang untuk mempertahankan iman, namun dalam melakukannya kita harus tetap bersikap hormat dan tidak memusuhi. Kaum puritan Inggris di abad ke-17 benar saat mengatakan bahwa iman tak dapat dipaksakan kepada orang lain. Kesepakatan harus diperoleh melalui pendekatan yang lembut dan masuk akal. Bacaan hari ini menegaskan prinsip tersebut. Paulus berkata kepada Timotius bahwa seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia ingin Timotius bersikap hati-hati, tidak bertele-tele saat mewartakan kebenaran dan tidak bersikap defensif. Ketika orang lain melawan kebenaran, ia harus dengan lemah lembut membetulkan mereka dan berharap Allah akan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian, mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis. Kebenaran yang disampaikan kepada pemimpin muda seperti Timotius berlaku bagi semua orang percaya. Mereka yang melawan kita bukanlah musuh kita, melainkan korban dari musuh kita. Paulus bersikeras bahwa kita dapat menuntun mereka kepada Allah jika kita mengambarkan kebenaran dengan kasih. Kebenaran tanpa kasih tak akan menjadi pengajaran yang mampu menyentuh jiwa. Kasih tanpa kebenaran adalah sebuah perasaan sentimental karena segan melawan gedak orang lain. Saat kebenaran diungkapkan dengan kasih, roh Allah akan memakainya untuk mengubah pikiran seseorang. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi jari langit biru, kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam jari lautan. Berkatmu yang telah ku terima Sempat membuatku terpesona Apa yang tak pernah ku pikirkan Itu yang kau sediakan bagiku Siapakah aku ini Tuhan Jadi biji matamu Jangan apakah ku balas Tuhan Selain puji dan semaka Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari 1 Korintus fasal 16 ayat 14 Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih Bapak kami yang di sorga Terima kasih atas kasih dan anugerahmu yang melimpah Hari ini kami memohon kepadamu Agar engkau mengisi hati kami dengan kasihmu yang tulus Bimbinglah kami untuk berinteraksi dengan sesama kami Dan dengan semua orang di sekitar kami Dengan kasih yang tulus Dan tindakan yang penuh perhatian Tunjukkanlah kepada kami Jalan untuk mengasihi orang lain Seperti yang engkau telah melakukan terhadap kami Ya Allah yang penuh kasih Ampunilah kami Jika kami telah gagal dalam mengasihi sesama kami Sebagaimana mestinya Bantu kami Untuk selalu memegang prinsip kasih Dan memperlihatkan karakter Kristus Dalam semua hal yang kami lakukan Jadikanlah kami saksi kasihmu di dunia ini Bapak yang penyayang Ajarkanlah kami untuk mengasihi orang lain Tanpa pamrih Dan mengharapkan balasan apapun Bantulah kami untuk mengasihi mereka yang sulit dicintai Dan memberikan pengertian dan pengampunan Kepada mereka yang telah menyakiti kami Kuatkanlah iman kami dalam mengasihi sesama Dan jadikanlah kami Alat berkat bagi mereka Roh Kudus Curahkanlah kuasamu dan hadiratmu kepada kami Saat kami bersistirahat malam ini Perbahawilah hati kami Perbahawilah hati kami dengan kasihmu yang tulus Dan berilah kami rasa syukur Atas segala kasihmu yang melimpah Bantulah kami untuk hidup dalam kasihmu setiap hari Dan menjadi saluran berkat bagi orang lain Kami berserah sepenuhnya Kepadamu ya Allah Dan memohon agar engkau melindungi Dan menjaga kami saat kami beristirahat Jadikanlah tidur kami nyenyak Dan pulihkanlah kami dengan segar di pagi hari Sehingga kami siap untuk melanjutkan hidup kami Dengan cinta kasihmu Terima kasih Karena engkau mendengarkan doa kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Kasih setiamu yang ku rasakan Lebih tinggi dari langit biru Kebaikanmu Kebaikanmu yang telah kau nyatakan Lebih dalam jari lautan Berkatmu yang telah ku terima Sempat membuatku terpesona Apa yang tak pernah ku pikirkan Itu yang kau sediakan bagiku Siapakah aku ini Tuhan Jadi biji matamu Jangan apakah ku balas Tuhan Selain puji dan semaka Selamat malam Selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati Selamat malam 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 Selamat malam